Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Aci Muhammad Kali ini kita akan belajar membuat grafik atau chart Dan tentu semoga pada kesempatan kali ini Semuanya baik-baik saja, semuanya sehat selalu Kita mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini Kita mulai dengan grafik, apa sih grafik itu, apa sih chart itu Nah dari Google saya temukan bahwa chart adalah secara umum Chart merupakan representasi dari sebuah data Atau cara penyajian data Ataupun bisa dibilang bentuk lain dari grafik Bahwa kita misalnya punya data seperti ini Ini data yang ditampilkan dalam sebuah tabel Nah bahwa tabel ini dianggap kurang menarik Maka dibuatlah grafik, grafik seperti ini yang kepotong Maka grafik dianggap cara penyajian data yang lebih menarik daripada tabel Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Kita akan belajar membuat grafik Kita buka program bakal kasih Microsoft Excel ya Setelah itu kita buat tabel seperti ini Tabel data ya, misalnya saya punya tabel pertumbuhan penduduk desa tetangga Nah setelah tabel ini selesai Langkah berikutnya adalah kita klik insert Kita klik insert ya Terus kita klik ini Kita klik juga di kolom ya Nah berikutnya adalah Kita klik kanan ya Select data Select data ya Terus kita klik add ya Di sini kita ketik misalnya Ya misalnya jumlah penduduk ya Jumlah penduduk ya Terus ini value yang yanya Kita klik ini ya Oke dan yang horizontalnya Kita klik tahun Kita klik ok Nah tabel grafik Ya sudah terlihat ya Tetapi belum menginformasikan Berapa sih jumlah penduduk pada tahun 2019 Karena di sini Masih belum ada angka Kita klik quick layout Kita klik misalnya ini ya Yang ada angkanya Nah berikutnya Kita ubah misalnya Tampilan dari grafik ini Ya ini hanya garis-garis Menjadi misalnya kita ganti dengan icon ya Kita klik saja ini Kita klik Nah di sini ada Fill ya Nah di sini kita klik picture Terus kita klik insert Di sini kita icon ya Nah karena grafik yang kita buat Terkait dengan penduduk ya Misalnya kita ada di sini ada icon people Kita klik yang ini People Insert ya Nah seperti ini Nah kita klik stack Supaya lebih pas Nah berikutnya Angka ini Text ini bisa kita atur Text option ya Ini warnanya misalnya kita gunakan warna merah Terus kita berikan bold ya Nah Terus ini Backgroundnya Itu bisa saja Bisa kita ganti juga Misalnya kita gunakan Ada solid file Ada gradient Fill Kita gunakan saja solid fill Atau warna yang Padat ya Warna-warna Misalnya kita gunakan ini Eh Ininya ya Salah Ini kita Ini tadi ya Tag option ya Tag option ini tadi Warna merah Dan Padat Ini ya Nah ininya Maksudnya kita belakangnya Backgroundnya ya Nah backgroundnya kita ganti Misalnya solid fill ya Background Grafik itu Kita pilih saja Misalnya warna yang sesuai Iya Atau warna yang lain Ya seperti ini ya Nah ini Tabel Jumlah penduduk ya Di desa tetangga tentu Sudah selesai Gampang sekali ya Untuk membuat tabel Mudah-mudahan Apa Bisa bermanfaat ya Demikian Tutorial membuat grafik Dengan microsoft excel Sampai ketemu lagi Tutorial berikutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh